hai oke Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di sini nah jadi pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini aku bakal coba ngebahas lagi gimana sih cara mengatasi lag patah-patah dan frame drop eh di game free fire atau saat bermain game free fire di tahun 2024 ini dan ini terbaru temen-temennya secara terbaru dan ini tuh work untuk di semua HP dan ini nurut juga guys jadi enggak perlu akses root kan bisa langsung cobain secara ini dan dijamin nanti akan bisa mengurangi dan patah-patah kalian saat bermain game nantinya ya guys atau saat lagi bermain game free fire walaupun ini sebenarnya bisa juga buat di semua game temen-temennya karena yang akan kita setting itu adalah HPnya langsung HP yang akan kita pakai nanti yang akan kan pakai nanti buat bermain game guys dan eh ini tuh dijamin work ya guys ya yang juga untuk support di semua HP aja pokoknya bisa buat di semua HP lagi buat HP HP menengah ataupun HP lebih kentang itu bisa semua ya guys ya Nah mungkin tanpa banyak bahasa pasti lagi temen-temen ya Nah mungkin langsung aja kita masuk atau aku bahas pembahasannya di videonya tapi pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe dulu temen-temen ya biar aku makin semangat bikin videonya lagi nah mungkin langsung aja oke temen-temen aja di untuk bahan-bahannya akan bisa download dulu di di linknya yang udah aku sediain di deskripsi video nah disitu udah ada beberapa ke link beserta aplikasi juga temen-temen ya aplikasi empty manager juga kan wajib download juga pokoknya download aja dulu yang ada di link deskripsi video ini kemudian ya lupa siapin juga aplikasi Z-archiver temen-temen temen-temen ya download aja di Google Playstore gitu Nah kalau semua bahan-bahannya udah siap nah langkah pertama tinggal buka aja dulu aplikasi Z-archiver kalian kemudian tinggal cari folder atau file atau string yang udah kan download temen-temen ya nama baliknya itu CPU kontrol script norut.zip nah setelah ketemu seperti ini tinggal di klik kemudian tinggal kalian klik ekstrak temen-temen ya Nah kemudian kan tinggal ke klik aja yang paling atas ini download ini yang baca download kemudian klik aja yang paling atas lagi memori perangkat storage emula.0 buat ini temen-temen ya klik aja nah maka secara otomatis tampilannya bakal kembali seperti ini ke peranda akan tinggal ekstrak aja disini guys ya untuk file-nya jadi wajib ditarik keluar dari folder download temen-temen ya disini kan klik aja yang bulatan untuk mengekstrak file-nya guys nah setelah di ekstrak akhirnya bakal muncul file yang udah terbuka temen-temen yang udah bisa kebuka yang ini guys nah setelah ketemu seperti ini kalian tinggal keluar aja guys ya nah langkah selanjutnya tinggal buka aja aplikasi MT manager kalian atau manager MT kemudian kalau buat kalian yang pemula kalau ada izin yang yang diminta izinkan semua aja temen-temen yang diizinkan semua aja kemudian kan langkah pertamanya disini tinggal cari aja file yang tadi temen-temen yang udah bisa dibuka tadi hasil ekstrakannya yang ini bisa skill control script norut akan tinggal langsung klik aja kemudian klik lagi guys nah disini kan klik aja menjalankan nah disini untuk langkah pertama untuk memunculkan keyboardnya akan tinggal bisa klik aja yang jadi bawah ini ada text-text di bawah yang ini guys yang I am ini guys I am yang di pojok kanan bawahnya yang disudut Nah untuk memunculkan keyboardnya guys ya Nah setelah muncul keyboardnya nah pokoknya untuk kuncinya atau apa ya dasar-dasarnya untuk memunculkan keyboardnya seperti itu temen-temen ya terus untuk menjalankannya nanti ya kita juga menggunakan tombol in enter temen-temen yang untuk tombol enternya adalah tombol yang di pojok kanan bawah sudut kanan bawah ini juga guys yang tanda panah kekiri temen-temen yang itu jangan kita gunakan buat internet nanti nah disini untuk yang pertama kan tinggal isikan aja angka satu kita bakal setting dulu CPU governor tinggal klik angka satu kemudian enter enter guys ya dan klik aja yang logo yang paling sudut kanan bawah ini yang logo tanda panah kekiri nah setelah seperti ini kalian tinggal klik aja nomor 2 guys kemudian kalian klik enter lagi nah setelah seperti ini akan tinggal tunggu sebentar ini sedang proses penginstalan temen-temen yang sedang diproses gitu nah setelah seperti ini akan tinggal klik continue berarti klik enter lagi sekali nah kemudian setelah seperti ini akan klik lagi angka dua untuk setting maksimal CPU frekuensi nah disini masukin aja angka seperti ini teman-teman ya yang satu tempat empat teribu seperti ini 194400 pokoknya kalau kalian kurang eh tahu gitu teman-temannya akan bisa saling tempel aja nanti gampang kok rasa seperti ini tinggal klik enter tombol enternya maka disini kan tinggal tunggu sebentar teman-teman yang sedang memproses nah kemudian di sini akan tinggal klik aja logo enter lagi nah sekarang kita bakal pasang yang ketika temen-temennya setting minimal CPU frekuensi tinggal klik yang ketiga kemudian klik enter nah disini kan isikan aja 1134000 nah kemudian kan tinggal klik enter disini tunggu lagi sebentar nah setelah seperti ini kan tinggal klik enter lagi yes nah kemudian yang terakhir kan tinggal klik aja angka empat terus enter teruskan klik enter lagi nah ini untuk yang keempat kita bakal setting gaming string temen-temennya jadi ini yang paling penting nah ini sedang memasang stringnya G3 gamingnya akan tunggu aja sampai prosesnya selesai dan untuk semua stringnya udah eh update teman-teman yang disini kan tinggal klik aja enter nah seperti ini akan bisa langsung klik aja keluar temen-temen ya kan bisa klik angka lima kemudian enter lagi nah maka secara Thomas bakal keluar nah setelah seperti ini akan bisa langsung mulai ulang HP kalian temen-temen Nah setelah kan ribut HP kalian kan bisa langsung gas main game apapun temen-temen ya kalian bisa langsung mainin game kalian dan untuk cara menghapus atau menginstall stringnya atau scriptnya caranya itu akan tinggal paksa berhenti aja teman-teman ya aplikasi MT managernya kan tinggal klik aja paksa kita berhenti seperti ini guys nah kemudian kan tinggal mulai ulang lagi HP kan temen-temennya agar eh berlebih bersih lagi gitu cuy dan untuk mungkin untuk video kali ini sampai sini aja pembahasan kali ini nama kasih banyak yang udah simak dari awal sampai akhir Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys